Nama Inara Rusli sampai saat ini menjadi perbincangan hangat publik. Kali ini bukan tentang berkaitan dengan Virgun, melainkan keputusan Inara Rusli yang memutuskan melepas cadarnya. Ya, selama ini publik mengenal Inara Rusli dengan cadarnya. Keputusan Inara Rusli melepas cadar itu lantas menuai sorotan publik. Banyak netizen lantas bertanya-tanya soal hukum memakai cadar dalam Islam. Inara Rusli sendiri memutuskan bercadar sejak dirinya berhijrah. Namun, kini ia memutuskan melepas cadarnya dengan alasan untuk kembali bekerja menghidupi ketiga anaknya, usai digugat cerai Virgun. Menurut Ustaz Adi Hidayat dalam pandangan beberapa mahzab salah satunya menyebutkan jika wajah dan telapak tangan bukan bagian dari aorta perempuan. Diperbolehkan pula bagi perempuan untuk memilihi sunnah memakai cadar. Pendapat mazab Hanafi wajah wanita bukanlah aurat jadi itu yang biasa dipandang tadi ayat An-Nur, Quran Surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazab Hanafi itu yang biasa nampak, karena kebutuhan tertentu, jelas Ustaz, lebih lanjut, Ustaz Adi Hidayat menjelaskan jika memakai cadar hukumnya sunnah. Dan dipersilahkan bagi perempuan yang ingin mengenakan cadar. Memakai cadar hukumnya sunnah atau minimal dianjurkan, bagi perempuan kalau ingin mengenakannya itu silahkan. Dia buka bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar pendapat dari mazab Hanafi, terang Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat atau sering dikenal waha menyebut dalam pendapat lain seperti mazab maliki juga memiliki kesamaan dengan mazab Hanafi yang memiliki hukum sunnah. Mazab maliki hampir sama dengan mazab Hanafi, jadi sunnah hukumnya tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, kata Ustaz Adi. Sementara itu, untuk mazab Syafi'i dijelaskan jika perempuan wajib menutup seluruh tubuh di depan orang asing yang bukan bagian dari kerabatnya. Setiap perempuan yang hadir di depan Anjinabi yang buka mahrumnya, orang asing yang tidak terkait dengan hubungan kekerabatan yang mahrum dengannya, maka hukumnya wajib mengenakan menutup seluruh tubuhnya termasuk mengenakan cadar, jelasnya. Sedangkan untuk mazab Hambali, menurut Ustaz Adi Hidayat hukumnya lebih ketat. Bahkan kalau tampak aurat di kuku pun harus ditutup. Kalaupun nampak aurat di kuku pun ditutup, dengan penutup bagian sampai punggung tangan. Itu kalau dikhawatirkan menjadi aurat dari bagian sampai ketubuh bagian telapaknya, kata Uaha. Ustaz Adi Hidayat memberi kesimpulan tentang hukum memakai cadar, bahwa ulama telah menyajikan ragam pendapat. Menurut ulama hukum cadar itu sunnah bagi yang ingin menggunakan. Kalau ingin menutup bagian dari dirinya untuk menambah keimanan, tapi pun tidak digunakan, tidak berdosa bagi dirinya, pungkas Ustaz Adi Hidayat. Penyanyi Virgun disebut mengikuti kata hatinya untuk menceraikan Inara Rusli. Terima kasih telah menonton!